Halo guys, hari ini gue bakal nge-review lagi nih ga lama banget Karena hari ini ga nge-review Dan gue bakal nge-review lagi nih sepatu temen di luar Dan kejualan dia tuh seorang barista Dan gue bakal ngundang dia sih Dan gue bakal pengen tau nih Bahwa temen gue ini pemakaiannya udah lama Dan senyaman apa sih selama dia memakaikan sepatu itu Yuk kita panggil aja barista kita, Michelle Halo Michelle, terima kasih lo Michelle buat video gue Sama-sama Yang seberapa ini? Engga lah, berkembang 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 Oh thank you banget, temen gue kenalin namanya Michelle Dia barista kipscopy ya Iya kipscopy ini main-main ya Nah intinya dia Kipscopy itu gila sih, rasanya enak banget kipscopy nya Parah sumpah, legit banget Legit Gini Michelle, hari ini gue bakal nge-review Untuk sepatu, Michelle Dan gue bakal pengen nanya-nanya juga sih Betulah gue pengen nanya-nanya Berapa lama sih pemakaian sepatu lu Dan apanya sih kenyaman yang selama lu pakai? Oke Oke boleh kan ya? Ya sebenernya ya sepatu gue juga gak seberapa lah selama Ini gue hari ini lagi pake Fransero ya Fransero backlight ya Boleh di lepas gak Michelle? Boleh Sorry Adi, gue jadi pengen ngeri beli dulu nih ya sepatu temen gue Gak ada bau mau sumpah Gak, karena ayah mau bau mau wangi Nah jadi bisa kalian lihat ya, ini pemakaian berapa sih? Kalau belum berapa sih? Kalau gak salah kurang udah setahunan sih Setahunan Udah hampir setahun ya? Iya Tapi sebenernya karena gue sih jodohnya Gue Kebetulan Bukan Bukan orang yang terlalu Berarti kebersihan Maksudnya kayak Ya makanya jadinya dekil banget baru-baru setahun Tapi ternyata dia juga Biarpun maksudnya Biarpun gue pemakaiannya jatuhnya kan jorok ya Cuma buat setahun ini justru dia gak kenapa-kenapa sama sekali gitu Dan ini juga sih sebenernya Suka lo fans Misalnya ya Suka mamah gue ada Suka mamah gue Semakin keren tau gak sih? Oh iya iya Emang kan lebih keren Kalo menurut gue sih Ya Seperti itu jadi Semakin kotor, semakin buluk Ya kayak kamu kak gue juga sih Ya Kalo menurut aku semakin buluk? Semakin Ya ureng Semakin ureng Tapi pada tempat kan Pada intinya Pada intinya Sepatu tuh tergantung juga sih Kalo menurut pendapat gue sendiri Kalo fans sendiri Ini ya Yang Black White ini Kalo menurut gue Semakin buluk Terus semakin Makin keren sih Makin vintage banget gitu loh Makin kayak Iya sih ya Oke Tapi ya Untuk memakaian perempuan Segini masih agak bersih lah Dibanding laki-laki gitu loh Dan kalo boleh tahu Lu sendiri nih Gapet Sepat ini gimana sih sih Sebetulan sebenernya ini tuh Jadi gue Sesungguhnya hadiah Jadi Gue pribadi Kurang tahu Kayak Dia tuh Kasihnya harganya misalkan berapa Atau si Ventura ini sebenernya Karena apa Terkenal lagi gitu-gitu Aku sebenernya Gue bener-bener gak tahu Makanya Karena itu cekado Dari cowok gue Waktu itu Tapi Selama Maksudnya dari mas gue dapet Kayak sampe sekarang Ternyata gue suka banget Makenya Karena dia tuh nyaman kan Gue itu Lumayan 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 Cepet ngerasa gerak Kalo pake sepatulan Sedangkan Dia ini kan Cuman Gimana ya Dia kan cuman sampe sini doang nih Jadi tuh kayak Kalo mau dicompok Gak usah pake tangan Gampang Gitu Durut gue sih itu Praktis banget Ada intinya sih Banyak kata-kata bisa sih ya Karena di Tumitnya ini Maksudnya 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 Ada kayak Maksudnya nih Kayak karut gitu Jadi kayak ada busa-busa gitu Kayak ada kata-kata Jadi kayak gak sakit ya Iya Tengok-tengok Beda sama kayak Kompos Betul tuh Pasti lecer gitu Tengok-tengok Gitu Tapi itu Tapi gue selalu pake Cuman Yang bener juga tuh Yang tadi lo bilang Maksudnya kebetulan Kamentua Kerjanya pun Banyak jalankan Karena gue badista Banyak terserb minuman Banyak naik tangga Ini tuh Nyaman banget sih Menurut gue pribadi ya Sepatu salah satu Sepatu gue yang paling nyaman Paling nyaman Selamatkan sih Kenyamanannya Kenyamanannya Nanti jangan lupa ya Follow juga nih IG-nya Nisa ya Iya Nanti gue kasihin ini Balasin Di sini Nah jadi kita lanjut lagi ya Ser ya Ini sebenernya tuh kenyamanan Sepatu itu sih Tergantung kitanya juga Sisa ya Tergantung buat kita pribadi Sendiri Untuk apa Untuk apa Untuk Untuk fashion car Atau untuk Emang bener-bener Untuk kejalan kaki Untuk sehari-hari Maksudnya Sehari-hari Buat kerja Tapi kalo menurut gue sendiri Pribadi Emang bener Ini tuh paling nyaman Soalnya hampir sama sama sepatu gue juga sih Yang gue pake Pernah deh Sama Gue pake sepatu juga Itu bisa lu liatnya di Youtube gue sebelumnya Itu ada hampir Sama kok Kalo punya tipenya sama Meriknya sama Cuma beda di ukuran aja Karena ukuran perempuan ya Jadi kalo ukuran perempuan tuh lebih kecil Iya Juga kan kebetulan kaki gue sebenernya kecil banget Kaki gue tuh umuran 35 Terlihat tuh ukuran 35 Kayak gantungan Kayak ganti ya Oh iya iya 36 Ternyata 36 Ternyata 36 Terus maksudnya ternyata Dia ngepas di kaki gue Gue tuh kadang susah banget kadang 36 Itu tuh suka jadi gede banget Ternyata si fans ini rapi kan Oh oke Mungkin jalanin si rampingnya gitu loh Si rampingnya ini ngepas di kaki gue Kayak gitu Kayak gitu Kayak gitu Jadi emang kaki-nya kecil Ramping jadi lebih Enteng Enteng banget sih kalo menurut gue Enteng sih Lebih enteng ya Makanya gue bilang nyaman dia tuh enteng Kayak gitu Mudah dibuka Tapi dimasukin tanpa tangan tuh Gampang banget kan Bener-bener Tapi penyaman masalah sepatu ya Ya Sekarang gue bayar lagi nih Untuk Michelle nih Untuk Michelle sendiri Berapa lama nih kira-kira pemakaiannya Kalo pemakaian gue setahunan sih kurang lebih Kalo gak salah ya kurang lebih setahunan Kayaknya setahun lebih deh Gila hampir setahun lebih Gila hampir setahun lebih Dan dia maksudnya belum ada masalah apa-apa yang gede-gede banget Tapi outsole midsole nya bisa ada yang bopak-bopak aja Masih bagusnya Emang biasanya enggak ya Oh jadi gila ya Maksudnya bener-bener Agit juga sih maksudnya dari wafel-wafelnya Wafel-wafelnya Wafel-wafel itu masih Di itu dulu masih ada tuh Gak tau kibis banget Maksudnya kadang-kadang suka tuh gue juga Karena Kalo kadang-kadang suka Kalo ngantil galon dibawah Atau kayak Lagi Gue tuh sering banget ngumpulin kayak gini loh Tau gak sih lu Oke oke Jadi biasa Jadi kan debur-berapa setahun gue Kayak justru jadinya udah Ini yang buka nih Iya Ini enggak ya Jadi dia tuh lem-leman sininya tuh Tepukan begini tuh biasanya Itu sangat sakit banget sih Maksudnya cakitin ke sepatu Bukan cakitin Itu yang paling sakit di sininya Tegur pinggir sininya Itu parah banget sih Makanya Apalagi gue yang cuai juga kan Paling lagi Jadi ya pasti sepatu tuh tersakitin gue Tapi ternyata dia buat banget Buat banget ya Gila Buat banget sih emang Emang waktu gue juga punya sepatu ini Lo bisa liat di youtube channel gue sebelumnya Itu ada sepatu gue sama diri Kayak Kelera Kayak Kelera Ini mungkin bener bagus banget sih menurut gue Paling worth juga sih untuk harganya juga Standar sih Harga lu kemarin adias ya Kalau gue dari ini ya Iya Cuman Aku tuh kalo gak salah emang Dia dapatnya dari Goodstep Jadi gue kurang-kurang langsung Di cek aja deh Langsung di cek aja deh Nanti kalian bilang bisa di online Atau ngasih ke store nya langsung Ke fans nya langsung Boleh Nah gitu Jadi Kalo untuk ukuran 3 Ini ukuran perempuan ya Jadi gue gak tau Pengharga itu Berapa Belum-belum Tauin gue untuk harganya Tapi kalo untuk gue pribadi Kemarin gue beli itu hampir harga 600 ribuan sih Tapi Emang beda ya Hampir sama ya Katanya sih Katanya ya Dan ini gue juga Kamu mau tonton juga Katanya sih Yang kecil semakin mahal deh Yang maksudnya yang Harga pake beda tipis doang Pahalannya nih Oh Pahalan yang lebih ini Kecil Katanya Iya Lalu lu bisa cek lagi sih ya Karena lu Lagi-lagi Lanjutnya Cek aja langsung aja Cek aja sendiri ya Cek langsung aja ya Jadi lu juga gak mau soto ya Gitu Tapi bener sih Sekali lagi Gue tekening ini tuh Enak banget dipakenya Jadi kalo lu Pemakaian misalkan untuk kerja sehari-hari Untuk lu sering jalan-jalan Di yang Pasti Nekung-nekung sepatu Ini tuh enak banget Dan Iya Bener Waktunya perempuan itu Ya termasuknya gue juga Masih awet sih Gue juga udah beli pemakaian Kalo dihitung amat tahun sekarang Nampil 1 tahun lebih Kurang lebih Kurang lebih Berarti Gue sama Gue juga sama seperti tetep-tepku Karena kan namanya kita jongkok Nongkrong Iya Lu suka nongkrong Nongkrong Kayak begini ya Lebih tepatnya kayak gini sih Lebih tepatnya Awet sih kalo yang trans Iya betul Sama Gue belum tau sih ya Yang lain kayak Misalnya kayak old school Yang Yang klasik Atau yang Fans-fansi lainnya Gue belum pernah coba Karena gue juga belum punya barangnya Gue baru punya ini Itu dia Seinget gue Tapi gue lupa ya Maka yang berapa lama Dulu tuh Pake old school Old school Nah kebetulan Kayak gue bilang tadi Gue pakenya Petanteng-petanteng Ininya tuh waktu itu Jantengnya kayak lebih Lebih lemah daripada ini lah Cuman bukan yang Gilek banget juga ya Karena bagus juga sama Kayaknya fans Lenter-lenter gak sih? Lenter juga kayaknya Tebel ya Iya Potong-potong itu tebel banget Anjir kok Tebel-tebel semua Jadi kalo menurut gue Ya working sih Buat pake ini sih Bagus untuk perempuan juga Ya sel Sebelum ini Saya mau kasih tatanya sel ya Udah mau diripin Sepatunya semisel nih Ini Sepatunya juga Nah gue sekarang mau tanya Siap Ada gak sih koleksi-koleksi Sepatunya lainnya Biasanya tuh Barusta Barista tuh Banyak tuh Sepatunya tuh Ganteng-ganteng Ada beberapa kali mungkin Yang lu simpen yang lu punya Sepatunya Mungkin yang sering gue pake aja kali ya Oke ya Sering gue pake Selain fans ini ada? Biasanya tuh Gue Paling banyaknya pake Keaturan 70s Gue 70s Oke oke Itu juga Itu juga Itu ya Makanya balik lagi gue Tentang-tentang Tapi gue pake sepatu Terus gue juga suka pake Apa tuh? Dogmat Kadang-kadang Wah tuh dogmat tuh Boleh tuh Special occasion Mungkin ya Kadang-kadang Kadang-kadang kerja gue pake Kadang-kadang kalo lagi keluar gue pake Ya gitu Boleh tuh nanti kita mix Boleh ga ya Untuk dogmat dulu Sama Comfort Kayaknya Di One Piece gue sih sebenernya udah ada Youtube- Youtube channel gue Sebelumnya gue tuh udah ada Comfort gue yang 7 Yang Seventies Yang 70s itu Yang Udah gue sempet Review juga Jadi kayaknya Nolk dulu deh Kayaknya gue pengen review Sepatu yang Dogmart deh Kayaknya Keren banget sih Karena gue belum punya barangnya Dogmart Jadi kita liat dulu lah ini Para penontonnya mau ngeliat gue lagi Emang udah Engga 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 Oke Jadi pada umumnya Sepatunya mau pengen Oke sih Jadi biasanya Empat Empat sih Kebanyakan gue tuh puternya di empat Sepatu itu Sorry empat itu Satu lagi gue Ada boots-bootsan gue di Shopee gitu Itu murah banget Menurut Oke oke Cuman ya Kita naik selama Maksudnya Paling gue tuh selalu puternya itu Di circle dia Comfort sama si Yang gue beli di Shopee itu Itu kebrand Tapi gue hanya Gue sendiri pilihannya sih Brand-brand lokal Yang gue suka gitu Engga Maksudnya Yang punya Hari saat ini Brand lokal Apapun itu Ada gak? Atau gak punya sama sekali Brand lokal Sepatunya Kebetulan Gak ada Maksudnya Aku gak ada gitu Cuma Maksudnya Gue adalah beberapa Kaya brand Sepatu lokal Yang emang Gue pribadi Suka Jadi Gue kadang-kadang Maksudnya Sekarang pun Kayaknya gue liat-liat Kan banyak Sepatu-sepatu Lokal Yang emang Udah Sangat Apa ya Jadi Maksudnya Brand lokal pun Udah Udah Sangat Apa ya Kayak Menitarakan brand-brand luar juga Yang emang maksudnya Keren-keren lah Kayaknya Mungkin next Gue juga akan nyari-nyari Brand lokal Karena Sebenernya gue pribadi tuh Rada buta-buta Mala Kayaknya Gue tuh punya kayak sepatu-sepatu yang sekarang gue punya pun Cuma sekedar karena Kebanyakan Gue tuh tahunya dari cowok gue Karena cowok gue juga Oh iya Si Andi Gini 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 Sepatu-sepatu itu banyak banget sih Sebenernya bagus-bagus Gue itu yang banyak gue liat-liat Oke Jadi Pada dasarnya Lu belum punya sepatu Keren lokal belum ada ya Iya Kebetulan 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 belum ada Ini nextnya kan Karena gue juga kurang Kurang-kurang ya Maksudnya Kadang-kadang kalau sepatu Masih Sebuah pakai Gue jarang yang terlalu Oke oke Jadi kalau dulu juga-juga banget tuh Iya Jadi kayak gaman gue sekolah waktu SD aja SD SMP Dulu jadi orang tua gue tuh Menggeling gue tuh Ketika gue udah sepatu yang cukup Enggak banget Enggak banget Enggak banget Enggak banget Gue tuh dulu punya sepatu dari kelas 1 SD Sampai kelas 10 SMP Itu sama Hehehe Karkil yang Makan Hehehe Oh dulu dulu waktu SD Waktu SD nya gue Gue inget tangan Tulap SD Pertama tanggungnya satu tuh NB Oh iya 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 betul Iya tau gue tau NB Anak sekolah banget kan ya Anak sekolah banget Iya 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 buat Itu dia gak pake skartong juga tuh Tapi karena kalo dia non skartong Emang kita ngomongin Kala emang dia kebetulan kita Maku bisa Disa tuh gapapa Cuman Kalo jaman gue tuh gini sesung banget deh Cuman Maksudnya ini dulu lagi NB-nB termon iya mau kayak gini tapi di tempatnya ya itu kebijakan kalian semua masing-masing baik lagi ke diri masing-masing suka atau tidak sepatunya itu ya kalian sendiri sih jangan ngerasain terutama nyaman lah kalo sepatu dulu nah itu sih nyaman karena sepatu itu kan dulu gue pribadi kayak kita kan paling banyak tuh sering banget gunainya kan kaki kan pasti buat bersanam jadi kalo sepatunya ga nyaman tuh iya bener-bener sepatu kalo udah kan nyaman ini malas banget dipakai apalagi udah lejit-lejit oh iya misal berarti punya dogmat udah belakang 100 ya dogmat itu gue beli second ya jadi sebenernya kalo misalnya ngomongin pemakaiannya gue kurang tau tapi kalo di tangan gue oh berarti dia thrifting, thrifting sepatu gitu ya thrifting ga ya mungkin iya berarti masalah thrifting gak sih kalo dia gitu gue kurang tau sih itu disebutnya thrifting atau bukan cuman jadi waktu itu gue ada satu apa di instagram popstar namanya popstar indonesia gue waktu itu dia tuh suka ngejual ini suka ngejual sebenernya banyak ya kayak ada baju aja misalnya kaset atau apa yang second second gue waktu itu ngeliat dia tuh banyak ngepost dogmat second oke nih sir kalo gitu dogmatnya karena barang yang belum ada nih kan nanti aja ketika barang yang udah ada nanti aja ketika barang yang udah ada jadi kalo kalian mau aku ribu dogmat komen nih bapak gue yukur banget tapi thank you banget sama selena udah mau makan waktu untuk tempatnya juga thank you tips kopi yang di daerah tangerang yang pertama tuh total terus kota bumi ya kota bumi yang sekitarnya tuh mampir dari tips kopi itu gila sih kopinya alek banget tapi kita boleh ngobrol ngobrol ntar kadang-kadang ada mengalai juga disini coba tau sepatunya mau diripin dan juga bahasanya sesantikin loh coba dan kalian bisa puluh servis ya mungkin servis tuh kata gue jualan apaan puluh servis sebelumnya nih jadi gue bakal lo pengen tau nih lo pake sepatu yang tadi tuh yang pengen sumera white itu gue pengen nge-review ketika lo pake sih sel dari ujung kakis atau ujung rambut gak apa-apa kanya sel ya ini dia reviewnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye bye